selamat menikmati pada kesempatan kali ini saya ingin kita berdiskusi tentang bagaimana itu korupsi tentu ini hanya menjadi dasar-dasarnya saja dan bisa menjadi suatu frame berpikir kita tentang korupsi secara umum dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak cukup untuk memenuhi kerakusan dari hasrat manusia itu yang saya sitir dari pernyataan tokoh besar yaitu Mahatma Gandhi bahwa dari sini jelas korupsi itu terjadi bukan karena untuk memenuhi kebutuhan tetapi untuk kerakusan dari pejabat yang korupsi secara definisi korupsi itu terbagi menjadi korupsi yang bisa dipidanakan dan juga perilaku koruptif nanti kita akan membahasnya dari sisi bahasa korupsi itu artinya adalah kebejatan ketidakjujuran tidak bermola dan penyimpangan dari suatu hal yang kesucian atau hal yang benar banyak teori-teori ada Robert Crithard ada Jack Bolon ada teori cost benefit model ada teori motivasi pelaku teori willingness and opportunity to corrupt ada fraud triangle dan lain sebagainya yang mengkaji mengenai penyebab kenapa si orang korupsi namun seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa lebih banyak korupsi itu karena laku atau grit nah ketika dia rakus dia ternyata mempunyai kekuasaan dan dia mempunyai wemenang dampak korupsi mulai dari mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara menurunnya investasi meningkatnya kemiskinan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan juga bahkan korupsi bisa menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara ini adalah ahli-ahli yang saya gunakan pendapatnya untuk melihat bagaimana dampak korupsi dalam kehidupan masyarakat maupun negara kita bisa melihat bagaimana usaha kita berjuang untuk menaikkan tren ya dari indeks persepsi korupsi Indonesia dari dulu 28 ya artinya kita naiknya itu dengan effort yang sebenarnya sangat luar biasa banyak anggota DPR ditangkap banyak kepala lembaga negara ditangkap ada ketua umum partai politik juga menteri aktif gitu kan dan kita perlahan sudah semakin bagus ya sampai kemudian mencapai 40 rekor indeks persepsi korupsi Indonesia terbaik 2019 namun kemudian ternyata turun 3 poin ke posisi 37 ya urutan 102 dari 180 negara di tahun 2020 artinya terjadi penurunan sangat luar biasa 1 poin aja mungkin sudah sangat luar biasa ya karena kita menaikkan 1 poin aja itu sangat-sangat luar biasa kemudian permasalahan korupsi apa sih permasalahan korupsi ya mulai dari bidang hukum etik ya bagaimana kalau kita melihat ya etika di Indonesia ini masih dianggap nomor sekian ya ketika ada orang melanggar etik dianggapnya biasa saja sementara kita melihat bagaimana di belahan negara lain ketika orang melanggar etik misalnya dia terlambat dalam suatu acara yang penting dia malu dan dia kemudian memundurkan diri kemudian efek jera ya belum ada efek jera yang bisa membuat korupator ketakutan ketika mereka ingin korupsi ya efek jera itu bisa dari sanksi masyarakat sanksi sosial ataupun juga dari sanksi hukum ya seperti misalnya pidana penjara yang berat kemudian juga pengembalian keuangan negara denda ataupun juga misalnya lagi ngetrend ya lagi pendapat mengenai hukuman mati kemudian sifat pragmatis ya karena selama masih menjabat selama masih berkuasa selama masih memegang kewenangan mereka tetap korupsi kemudian minimnya teladan ya dulu kita sering melihat teladan-teladan atau membaca ya dalam diri kita teladan-teladan dari pejabat-pejabat di masa lalu gitu ya bagaimana mulai dari mereka tidak melakukan conflict of interest hidup sederhana dan lain sebagainya kemudian regenerasi ya bagaimana ternyata korupator juga melakukan regenerasi gitu kan ke generasi berikutnya nah nanti kita mungkin akan membahas ini di ke depan ya bagaimana misalnya terjadi regenerasi koruptor gitu ya kenapa mereka bukan regenerasi kemudian integritas ya yang minim dan juga yang paling penting money oriented ya karena memang korupsi itu ya tujuannya ya uang gitu kan kemudian yang kedua ya tentu kekuasaan dan jabatan ya nah ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang bisa dipidanakan dan ini ada di undang-undang 31 tahun 1999 junto undang-undang 20 tahun 2001 ya ada berbagai macam ya ada 30 pasal sebenarnya namun kita bagi menjadi 7 jenis besar ya nanti saya akan membahasnya di pertemuan berikutnya yaitu kerugian keuangan negara yang pertama yang kedua suap-menyuap yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan yang keempat pemerasan yang lima perbuatan curang dan yang keenam itu gratifikasi nah kalau kita bicara mengenai lembaga pemberantasan korupsi ada beberapa lembaga yang melakukan upaya-upaya untuk memberantas korupsi sebagaimana kita tahu pemberantasan korupsi itu selain memberantas menangkapi juga mencegah kita bisa melihat misalnya kepolisian punya penindakan ya terkait dengan penyidikan kejaksaan pun mereka punya proses ya untuk kas korupsi mulai dari penyelidikan penyidikan hingga penuntutan sama seperti yang dimiliki oleh KPK ya dan di KPK pun itu berbeda dengan kepulisian dan kejaksaan KPK mempunyai undang-undang sendiri ya kalau untuk KPK nanti kita akan membahasnya lebih dalam ada PPATK juga ya untuk menelusuri transaksi-transaksi yang mencurigakan aliran dana koruptor kemana gitu kan BPKP dan BPK ya yang selama ini digunakan oleh penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara kemudian juga ada inspektrat jenderal sebagai gadat depan dalam pemberansian korupsi di kementerian gitu kan ataupun di pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi ya apalagi mereka juga sangat luar biasa di bidang misalnya pencegahan gitu kan minimal mereka mengawasi proses secara benar itu dulu ya kan secara legal formal dan wajar nah karakteristik penindakan kasus korupsi itu ada OTT ya ada penyelidikan terbuka ada pengembangan perkara ada juga nanti ada pencucian uang setelah ditemukan adanya jugaan mencuci uang pada suatu kasus tindak pidana korupsi kita bisa melihat bagaimana korupsi sangat dasat ya dari berbagai literatur yang saya himpun bagaimana proyek IKTP itu merugikan keuangan negara 2,3 triliun bank senturi 6,7 triliun jiwa seraya 16,81 triliun asabri 22,78 triliun blbi 109 triliun ini kan sebuah jumlah yang sangat luar biasa yang tentu membuat kita takjub korupsinya bisa sebanyak ini padahal kalau untuk pembangunan tentu ini akan sangat-sangat efektif bangun sekolah membeli alat kesehatan dan lain sebagainya oke teman-teman itu pengenalan dasar mengenai korupsi nanti kita bisa diskusi silahkan tinggalkan komen untuk materi-materi secara mendalam nanti akan saya buat satu persatu karena berbicara mengenai korupsi itu harus mendalam seperti itu terima kasih salam sehat semoga kita semua diberikan kesehatan dan mampu untuk berkontibusi bagi negara dimanapun bidang kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati